Halo Profesional, berjumpa kembali di channel youtube saya, Jodh Alfonso, Trainer Profesional Dalam serial video training tentang service excellence Saat ini saya akan sharing video tentang mengapa Anda harus menggunakan teman-teman service excellence di dalam diri Anda, di dalam organisasi Anda Ini sangat penting sekali bagi profesional untuk meningkatkan profesionalismenya dan juga supaya Anda jauh lebih sukses Oleh kalian sahabat sekalian, selesai video ini sampai selesai Mengapa Anda sebagai profesional harus atau mampu menerapkan service excellence di dalam tugas-tugas Anda Atau memberikan layanan memuaskan kepada siapapun yang Anda temui Dan cuman konteksnya saat ini adalah dalam konteks bisnis atau dalam konteks kerja Nah ini yang perlu dipahami mengapa Anda harus punya kemampuan tentang layanan pelanggan yang prima Nah pertama, kalau kita bisa melihat, bahwa setiap manusia ingin dihargai siapapun dia Ingin dihargai, ingin dihormati waktunya, kebutuhannya, keinginan, harapannya dan juga seluruh aspek dalam kehidupannya Hal-hal kebutuhan menjadi dasarnya Jadi ingin dihargai, ingin dihormati Jadi dia perlu, misalnya dalam konteks waktu, ketika Anda melayani pelanggan Mereka ingin waktunya apa? Ingin cepat Cepat, tepat, kualitasnya bagus sekali Dan juga ingin juga mereka, ingin didengar apa yang kebutuhan mereka Ya gitu, jadi kebutuhan itu ketika tersampaikan dengan baik Maka Anda dianggap luar biasa dalam melayani pelanggan Anda Nah itu dia yang pertama Manusia yang Anda temui, siapapun dia, ingin dihargai, ingin dihormati Nah yang kedua adalah Semua orang Nah ini semua orang yang ingin ada solusi Solusi dan juga solusi membahagiakan tentu ya Ketika ada, dia punya masalah terkait dalam hubungan bisnis kah, hubungan apapun juga Ada solusi dalam bekerja atau berusaha Jadi ada solusi semuanya Jadi contoh begini salah sekalian Ketika Anda memberikan janji untuk dikirim satu produk atau barang Lalu janjinya hari ini, jam 9 pagi Janji kan, ya ini solusi jam 9 pagi Oke, itu solusi yang bagus Tetapi ternyata ditunggu-tunggu jam 9 pagi belum sampai barangnya, produknya Sampainya bukannya jam 9 pagi, jam 9 malam Secara solusi itu terpenuhi Selesai hari ini Tetapi membuat bahagia yaitu tidak bahagia Kenapa? Tidak sesuai dengan target waktu yang dijanjikannya Nah jadi, layanan pelanggan ini Layanan atau servis itu sangat dibutuhkan Itu dua ya Memberikan solusi dan bahagia kepada target pelanggan Anda Nah itu penting sekali sahabat kalian Nah, yang ketiga yang menjadi dasar mengapa pelayanan itu penting sekali itu Setiap kita manusia begitu ya Atau pelangganan di sini ingin diperlakukan ramah Bersahabat Ramah sahabat mudah dan cepat Dan tepat Wah mudah, cepat, tepat, kualitasnya bagus gitu sebenarnya Jadi ingin diperlakukan sebagai manusia Ya makanya nanti dalam serial training ini Saya akan share ini tentang hospitality Keramah tamahan Itu perlu banget Kalau tidak di komplain sahabat sekalian Jadi itu menjadi dasar mengapa Anda harus mampu menerapkan servis excellent kepada pelanggan Anda Itu menjadi titik Mula ya sebagai profil dalam servis Pelangganan yang baik Mengapa pelanggan Anda harus dipuaskan Nah, itu penting ya Pertama, customer atau pelanggan kita adalah yang menghidupi perusahaan kita Yang membuat perusahaan kita bisa berkelanjutan Hidup, bertumbuh Gitu ya Jadi Aidan juga mengatakan Pelanggan itu atau customer itu raja Kan begitu Bos kita di pasar Yang kita harus penuhi Apa yang dia penuhi? Kebutuhan Keinginan Harapannya dia Supaya apa? Jangan sampai dia komplain dan tidak puas Kan begitu ya Nah kemudian juga Supaya apa? Nah pelanggan kita ini Mengapa memulai dengan baik Memuaskan Supaya dia loyal terhadap bisnis kita Terhadap jasa kita Atau produk kita Nah sehingga customer kita Terus membeli dari kita Nah ini dia Menjadi dasar kita Mengapa? Ya menupang itu Dan juga Dengan pelanggan yang puas Atas layanan kita Dia Ya zaman sekarang Bisa diviralkan Dan ditulis Puas Bintangnya 5 Keren Bagus Dan dia bisa mendorong Menginfluence Mempengaruhi pelanggan-pelanggan lainnya Atau dia bisa merekomendasikan Pelanggan-pelanggan lainnya Yang bisa menguntungkan Bagi perusahaan kita Yang membutuhkan pelatih Tentang service Excellent Dan juga tentu Membuat saya lebih semangat Untuk di video-video Trending lainnya Setelah kita memahami Mengapa anda mesti Dan harus melayani pelanggan Dan supaya puas mereka Sudah jelas ya Nah sekarang kalau gitu Apa itu namanya Pelayanan Atau service Nah secara sederhana Menurut Philip Kotler Dibilang begini Service adalah tindakan Atau unjuk kerja Yang ditawarkan Oleh salah satu pihak Kepihak lain Yang secara prinsip Intangible Tidak kelihatan gitu ya Dan tidak menyebabkan Perpindahan ke pemilikan Apapun Nah jadi Ada perpindahan disini ya Kepihak lain Dan juga hal prinsip Intangible Nah disini jelas ya Itu secara Sederhananya Service adalah Bagaimana melayani Sebagai pelanggan mereka Pelanggan kita itu puas Begitu ya Dan mereka Membeli dari Kembali Nah itu service ya Nah kemudian Apa sih manfaat dari service Ya tadi ya Pertama manfaat service adalah Pelanggan anda puas Jadi ada layanan Yang memuaskan Nah itu ya Kepuasan pelanggan Dan kedua Membangun image Positif Bagi Produk kita Jasa kita Atau perusahaan kita Image nya Positif Dan kalau seperti ini Sudah bagus Image nya Maka kita bisa memenangkan Persaingan Bus kita Nah itu ya Sederhananya manfaatnya Jadi kita bisa memenangkan Persaingan Bisa memenangkan Suatu kompet Kompetisi Karena kita Memuas Membuat apa Pelanggan kita Puas atas layanan kita Nah di ujungnya adalah Tentu kita bisa Menciptakan Profit Keuntungan Bagi bisnis kita Itulah yang mengapa Layanan Harus dilakukan Bagi perusahaan Memang setiap produk Pasti ada Layanannya Oleh karena itu Harus dilakukan Contoh Anda memproduksi barang Produksi barang Sampai jadi finish good Setelah itu kan perlu Dilayani Ke pelanggan Anda Dihantar Melalui logistik sistem Ditransport Supaya apa Ya produksi bagus Tapi waktunya juga Tepat Kalau saya bagus Setelah itu contoh Layanan Setiap produk itu Ada layanannya Jadi sahabat sekalian Perhatikan baik-baik Dalam melayani Pelanggan Anda Setelah Anda memahami Mengapa Anda Harus melakukan Layanan pelanggan Itu secara konsepnya Semoga Video ini Bermanfaat Bagi sahabat sekalian Dan Bisa meningkat kualitas Anda Sebagai seorang profesional Jangan lupa Saksikan video-video Serial Selfie Excellent ini Atau Video-video training Lainnya Semoga bermanfaat Bagi sahabat sekalian God bless you Terima kasih telah menonton fühamat men suggest